Sempat juaran jahe hingga donat, tampilan Aris Idol sekarang ganteng banget. Bakal gabung ST12. Apa kabar Aris Idol? Dulu wajah penyanyi yang jadi pemenang Indonesian Idol ini sering dibandingkan dengan Charlie Von Houten. Aris Idol sudah lama tidak warawiri di layar kaca televisi, membuat lagu atau konten di media sosial. Kabarnya Aris Idol sudah banting setir jadi wira usaha yakni jualan jahe dan donat. Dari gambar-gambar yang beredar di media sosial, sosok Aris Idol sekarang beda banget. Bahkan kabarnya Aris Idol akan bergabung dengan grup band ST12 dalam waktu dekat. Inilah kabar terbaru dari sang mantan Idol, Januarisma Runtwene atau Aris Idol. Namanya melambung setelah sukses menjadi penyanyi yang memendangkan ajak Indonesian Idol musim kelima. Setelah tenar dan namanya mulai disorot, kehidupan Aris sempat mengalami berbagai macam cobaan. Aris sempat tersandung kasus perceraian dengan tudingan KDRT pada sang istri yang sedang hamil. Hal itu membuat nama Aris dipecat dari Indonesian Idol. Dia menanggalkan gelarnya sebagai Idol dan kembali ke jalanan untuk ngamen. Tak berserang lama, Aris kembali diterpah kabar bahwa dia menghilang begitu saja yang membuat istri kebingungan. Aris tiba-tiba pulang dalam keadaan baik-baik saja setelah istrinya melaporkan ke kepolisian sebagai orang hilang. Kasus terakhir yang mengejutkan adalah Aris ditangkap polres pelabuhan Tanjung Priok karena terbukti positif sebagai pemakai sabu-sabu. Demi bisa bertahan hidup untuk menafkahi anak dan istri, Aris pun menjajal peruntungan dengan berjualan jahe dan donat. Dia terus memutar otak untuk bertahan hidup termasuk mengamen di kedai kopi milik kerabatnya. Kini, foto terbaru Aris beredar saat dirinya tampil di panggung Indonesian Idol dengan membawakan lagu milik ST-12 berjudul Rasa Yang Tertinggal. Dengan mengenakan satelan jas warna hijau, Aris tampak membuka penonton pada 1 Mei 2023. Suaranya yang khas terdengar tidak berubah sama sekali meskipun Aris tidak rajin tampil di televisi. Kala itu, Judika sempat keceplosan sampai berbincang dengan Boy dalam acara Indonesian Idol 12 bahwa Aris disebut akan menjadi vokalis ST-12. Mendengar namanya disebut dengan kabar baru ini, Aris hanya meminta untuk didoakan yang terbaik. Aris juga menanggapi kasus yang menjerat rekannya saat di Indonesian Idol Giselle. Ia mengaku sedih dan sempat menyangkal keterlibatan Giselle dalam video show 19 detik tersebut. Ia juga mengungkapkan rasa sedih dengan kasus yang menimpa rekannya tersebut. Di mata Aris, Giselle merupakan sosok yang baik, ramah, dan ceria. Terlepas dari itu, rupanya Aris memiliki kehidupan yang berbeda dengan Giselle. Dari Instagram pribadinya, terlihat kesederhanaan dari juara Indonesian Idol season 5 ini. Ia membagikan kehidupan kesehariannya seperti cover lagu, makan bareng keluarga, hingga berolahraga bersama istri tercinta.